Halo guys, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Hai hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, aku mau melanjutkan pembahasan tentang UMUNES 2024 karena ujiannya itu bakal mulai minggu ini ya, minggu ini atau minggu depan, pokoknya di tanggal 6 Juli. Nah, ini adalah part ke-8nya. Untuk part 1 sampai part 7-nya, kamu bisa cek di video-video aku sebelumnya atau linknya aku simpan di deskripsi, oke? Yuk langsung aja ya, nggak usah panjang lebar. Silahkan kita masuk ke soal-soalnya. Teman-teman bisa kerjakan dulu sendiri, nanti bisa cek jawabannya di video ini. Tapi kalau misalnya mau langsung cek pembahasannya juga boleh. Oke, yang pertama adalah 30% dari 70 sama dengan berapa persen dari 200. Kalau misalnya ada kata dari, itu berarti kali ya. Jadi jangan sampai lupa. Oke, disini kita ubah kalimat matematikanya jadi 3, sorry kekecilan ya. Kita hapus dulu. Mohon maaf ini pen-nya tidak seenak biasanya. Oke, 30% dari, itu kan dari kali 70 sama dengan berapa persen. Berarti disini X persen ya, bisa kita ubah gitu. Dari kali 200. 200, oke. Nah, disini gampangnya adalah 30% kali 70. 3 kali 7 aja ya, 21. Sama dengan, nah disini X persen dikali 200 persen itu kan per 100 ya. Berarti bisa dong kita ubah jadi, ini persen ratus, ini kali 200, berarti seratusnya bisa kita coret ya. 0, 0 di belakangnya. Berarti disini 2 dikali X aja, berarti 2X gitu kan. Nah, berarti X-nya adalah 21 dibagi 2. Jadi berapa guys? Jadinya adalah 10,5 gitu ya. Udah. Jadi jawabannya 10,5. Nice. Gampang ya. Jadi ini tuh bisa kurang dari 30 detik ya. Kalau misalnya udah tau step-stepnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Disini hubungan ya, hubungan antara variable P dan Ki. Oke. Disini katanya si Andi itu beli 2 pensil dan 1 buku. Pensilnya kita misalkan P aja. Bukunya itu B ya. Nah. Oke, berarti disini si Andi itu gimana? Si Andi itu 2P ditambah sama 1B atau B aja ya. Sama dengan 3500. Ini mohon maaf ya kalau tulisannya kurang bagus. Karena pennya tidak seperti biasanya. Oke, lanjut. Si budinya B-nya itu sama dengan 1 pensil ditambah 2 buku. Oke. Nah. Sama dengan 4000. Nah. Oke. Disini bisa kita apain nih? Biar lebih mudah. Pengen aja. Kenapa? Karena nanti variablenya tinggal sisa-satu ya. Disini 2P dikurangi P itu 1P ya. Terus B dikurangi 2B. Nah, jadinya negatif B gitu ya. Sama dengan 3500 kurangi 4000. Itu negatif 500. Oke. Karena kan disini itu P sama Ki ya. Nah, ini P ini Ki gitu ya. Jadi ini sesuaiin variable di soal. Sama aja sih. Oke. Berarti disini yaudah logik aja. Kalau misalnya P dikurangi B itu sama dengan min 500. Berarti jelas dong. Bahwa si Ki-nya itu pasti lebih besar ya. Daripada si P. Jadi misalnya si P-nya 100. Sorry. Misalnya P-nya 1000. B-nya itu 1500. Nah, jadikan negatif 500 ya. Berarti disini jelas banget bahwa si Ki-nya itu pasti lebih besar daripada si P-nya. Setuju ya? Setuju. Oke. Jawabannya yang B-B. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Pokoknya aku bakal ngasih tips-tipsnya sih ya. Tips dan trik. Karena biasanya ngerjain soal UTBK, ujian mandiri ini tuh. Waktunya sebentar gitu kan. Oke. Yang ditanyain adalah nilai dari 3 pangkat 2027 dikurangi 3 pangkat 2025 per 3 pangkat 2025. Oke. Disini cara gampangnya gini. Ini harusnya di tengah ya. Disini yang paling kecil itu 3 pangkat berapa guys? 3 pangkat 2025 ya. Terus disini ada 3 pangkat 2027. Nah, kita bisa misalkan dengan bilangan yang lebih kecil. Misalnya disini 3 pangkat 2025 itu adalah 3 pangkat 1 misalnya. Nah, kalau 2025 itu pangkatnya pangkat 1, berarti biar jadi 2027, dia harus nambah 2 ya. Kan ya berarti ini 1 nih, ini 1. Berarti kan dia bertambah 2 nih. Nah, berarti kan jadinya 3 pangkat 3 gitu ya. Nah, kita tinggal substitusnya aja guys. Jadi, disini adalah 3 pangkat 3. Oke. Dikurangi sama 3 pangkat 1 per 3 pangkat 1. Jadi, berapa guys? Disini 27 kurangi 3, 24 ya. 24 dibagi 3 adalah 8. Nice. Udah, jadi jawabannya yang cendol. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 70 meter. Wahyu berlari mengelilingi lapangan. Nah, ini kata kunci ya. Kalau ada yang mengelilingi, pasti nanti harus cari kelilingnya. Jika setiap 40 meter ditempuh dalam waktu 1 menit, waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Oke. Disini karena ada kata kunci keliling, kita cari dulu aja keliling. Keliling rumusnya apa? Pi kali diameter. Nah, diameternya yang mana? Diameternya yang 70 ya. Berarti pi-nya bisa pakai 22 per 7. 22 per 7 dikali sama 70. Jadi, berapa guys? 70 bagi 7 adalah 10. 10 kali 22 adalah 220. Oke, kalau kelilingnya udah dapet 220, kita tinggal bandingin aja. Setuju nggak? Disini kan katanya jaraknya kalau 40 meter, itu tuh bisa 1 menit ya. Nah, berarti kalau 220 meter, itu berapa menit? Kira-kira perbandingan senilai atau berbalik nilai, teman-teman? Perbandingan senilai dong, karena kan disini semakin jauh jaraknya, berarti kan bakal makin lama juga ya, si menitnya ya. Nah, kalau misalnya disini udah tau perbandingan senilai, berarti tinggal kali silang. Kita misalkan X aja ya. Nah, disini berarti 40 kali X, berarti 40 X sama dengan 220. Nah, berarti X-nya adalah 220 dibagi sama 40. Oke, coret aja nolnya, coret-coret. 22 bagi 4 adalah 5. Lalu 20 bagi 4, 5 ya. Nah, tinggal dibagi aja. 22 bagi 4 adalah 5,5. Udah, jadi jawabannya yang bebek ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, disini, Anca memiliki 3 wadah dengan ukuran berbeda, A, B, dan C. Berat wadah C, oke kita tulis aja ya, katanya C itu adalah 1,5 kali, berarti 1,5 ya, kali dari berat A kali A. Diketahui jika berat wadah C dikurangi berat wadah A, berarti C kurangi A sama dengan katanya 20, guys. Nah, dan berat wadah A ditambah sama B itu adalah 50 gram. Berapakah berat total wadah A, B, dan C yang benar? Oke, nah disini guys, kita bisa lihat bahwa apa sih yang bisa bantu kita gitu ya dari yang diketahui ini. Ini kita ngerjainya gimana? Nah, disini kan katanya C itu setengah A ya, berarti yaudah kita masukin aja ke persamaan kedua. Oh ya, ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3 ya, guys ya. Jadi jangan bingung kalau aku bilang persamaan 2 yang mana. Oke, berarti kalau misalnya disini persamaan 2-nya itu adalah C dikurangi A sama dengan 20. Nah, terus kan si C-nya itu berapa? Setengah A ya, setengah A dikurangi A sama dengan 20. Nah, maka A-nya berapa? Nah, kalau ada A kayak gitu, itu berarti 1 doang, guys. Jadi setengah dikurangi 1 A, itu berarti 0,5 A ya. Nah, 0,5 A sama dengan 20, berarti A-nya adalah? Nah, berarti 20 kita bagi sama 0,5 ya. Disini biar lebih gampang, kita jadikan 20 per 5 per 10, atau sama aja kayak 20 kali 10 per 5 ya. Jadi berapa, guys? 20 bagi 5, 4, 4 kali 10, 40. Oke, berarti disini apanya? A-nya ya. A-nya 40, guys. A-nya 40. Nah, berarti si B-nya berapa nih? Jadi kalau A-nya 40, kita masukin ke persamaan ketiga. Berarti A plus B sama dengan 50. Berarti disini A-nya 40, ditambah B sama dengan 50. Berarti B-nya adalah 50 kurangi 40 ya. Itu adalah 10. Oke, A udah, B udah, C sekarang, guys. Berarti C-nya itu adalah setengah dari si, satu setengah dari si A ya. Lewat persamaan 1. Berarti disini berapa, guys? Disini yaudah, 1,5 kali 4 kan 6 ya. 1,5 kali 40 yaudah, 6 ya. 1,5 kali 40 itu adalah 15 kali 4, 60 tambahin 0-nya ya. Jadi 60, udah. Disini berarti total beratnya adalah 40 ditambah 10, 50, 50 tambah 60. Itu adalah 110. Oke, jadi ini adalah total beratnya ya. Oke. Mantap ya, semoga jelas. Kita lanjut ke soal terakhir. Nah, oke guys, ini yang agak hard level ya. Sebuah kolam renang, ini kolam renang ya katanya. Tinggi A, B-nya itu katanya 150 cm. Nah, ini 150 cm ya. Nah, sudut A, C, B. Nah, berarti disini kita coba gambar aja A, C, B ya, guys ya. A, C, B. Nah, gini ya. Kurang lebih, ini A. Ini C. Ini B. Sudut A, C, B. Katanya alpha. Nah, A, C, B kan berarti tengahnya C ya. Berarti disini, guys. Nih, dengan tangan alpha 3 per 40. Tangan itu rumusnya apa? Nah, depan par samping ya. Depannya itu si ini, yang A, B. Berarti disini 3. Disini A, C-nya 40. Nah, ini perbandingan aja ya. Sebenarnya kan disini itu si A, B-nya adalah si 150 cm itu ya. Nah, terus katanya perbandingan dari si P, A, dan si A, C. Ini 5. Ini 5 gitu ya. Banding, kelihatan nggak sih? Banding A, C-nya 4 ya. Jika luas permukaan kolam, 450 meter kuadrat gitu ya. Luas permukaan itu keseluruhannya ya. Berarti volume kolam renangnya, oke. Kalau volume, nanti berarti rumusnya adalah luas alas kali tinggi gitu ya. Oke, alasnya kan berarti kan si yang trapezium ini ya. Yang ini. Nah, bidang ini. Oke, kebayang nggak? Kalau belum kebayang, nggak apa-apa ya. Nanti kita coba kerjain. Oke, disini guys. Kita mulai dari yang segitiga A, B, C dulu ya. Disini kan tadi katanya perbandingannya itulah 3 banding 40. Nah, yaudah. Kita bikin perbandingannya aja. Jadi, 3 banding 40. Itu sama dengan si 3-nya itu yang 150 ya. Berbanding sama si A, C-nya nggak tahu berapa. Oke. Berarti disini pasti senilai ya. Berarti kita bisa kali silang. Oke, berarti disini A, C-nya itu adalah 3 A, C sama dengan 150 kali 40. Berarti A, C-nya sama dengan 150 kali 40 dibagi 3. 150 dibagi 3 adalah 50. 50, 50 kali 40, itu adalah 2 ribu. Nah, ini kan 2 ribu senti ya. Kalau misalnya kita kemeterin, dia jadinya adalah 20. Oke. Berarti si A, C-nya ini adalah 20 meter. Sekarang, udah ketahuan nih si A, C-nya 20. Sekarang kita cari yang perbandingan ini. Ini yang pertama ya, step pertama. Yang kedua adalah kita pakai perbandingan I, P, A, I banding I, I, A, C, I, 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 A, C, I. Itu biar lebih gampang I-nya kita hempaskan aja. Jadi sisanya adalah P, A banding A, C ya. Itu kan katanya 5 banding 4, teman-teman ya. Nah, kalau kita misalnya mau cari si P, A-nya. Berarti P, A-nya itu adalah 5 per 4, kita kaliin sama si nilai A, C-nya ya. 20. Jadi berapa guys? 20 bagi 4? 5. 5 kali 5? 25. Ya. Oke. Nice. Kita udah dapet nih. Nah, berarti di sini P, A25, A, C20, A, B. A, B harusnya sih 1,5 meter ya. Kalau misalnya mau diubah ke meter. Oke, ubah deh biar nggak bingung ya. Ini 1,5 meter. Bentar, ini juga meter ya. Oke. Apalagi nih, di sini berarti kita bisa cari yang ketiga adalah luasnya ya. Luas permukaannya ya. Nah, di sini luas permukaannya itu adalah di panjang kali lebar ya guys ya. Nah, si panjangnya adalah si 25 ditambah 20 ya nggak? Ya, dari P, A, C ya. Berarti di sini 45 ya. Terus, di sini luas permukaan kolamnya adalah 450 meter. Oke. Dikali lebarnya yang ditanyain ya. Berarti lebarnya adalah 450 dibagi 45. Itu adalah sepuluh. Oke. Jadi di sini, nilai si lebarnya itu adalah sepuluh. Oke. Sekarang lanjut ke step terakhir sih. Kita cari volumenya ya. Nah. Untuk mencari volume, itu kan berarti luas alas kali tinggi. Nah. Tapi, luas alas yang dimaksud adalah si trapezium ini ya guys ya. Nah, di sini kan P, A, nya itu sama aja kayak ki B. Berarti kan di sini 25 guys. Nah. Berarti pakai rumus trapezium nih. Jumlah sisi sejajar. Berarti di sini 25 tambah 20, 45. Ditambah sama si ki B-nya 25. Kali tinggi. Berarti kali tingginya si 1,5 ya. Kali 1,5. Dibagi 2. Nah, dikali tinggi si itunya. Kolam renangnya ya. Itu adalah sepuluh. Sorry guys. Ini tingginya harusnya di yang tinggi ini ya. Nah, yang ini. Bener ya. Jadi di sini yaudah. Kerjain aja. 45 tambah 25, 70. 70 bagi 2, 35. 35 kali 1,5. Berapa? Itu ada komanya. Berarti 52,5 ya. 52,5 dikali 10. Itu adalah 5,2,5. Oke. Sip. Berarti jawabannya dapet ya. Si yang C. Oke. Nice. Udah guys. Segitu aja. Untuk 6 soal kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga teman-teman paham. Ini ada soal PR nih. Ini soal nomor 1. Dan ini soal nomor 2. Ini persis kayak soal yang tadi. Cuma aku ganti angka aja. Biar teman-teman bisa latihan. So, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan mau dasarkan konten lain. Mulai banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching. And bye. Bye.